Al-Fatihah Kita kembali di podcast serial penyakit hati Dan Alhamdulillah sudah bersama kita Guru kita Ustaz Abbasahib Hafizullah Ta'ala Yang seperti biasa nanti akan memaparkan Pembahasan atau materi terkait Penyakit hati dan kita sudah sampai Ke penyakit hati yang ke 30 atau 31 Penyakit hati yang berikutnya ini Kurang kecemburuan terhadap Allah Nanti setelah pemaparan materi Atau faedah dari Ustadz Kita persilahkan bagi yang ingin bertanya Ustadz, kurang kecemburuan terhadap Allah Faya tafaddal mashkurah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 menjelaskan tentang jika hati seseorang sedang sehat jika hati itu sedang sehat maka inilah yang muncul dalam dirinya artinya dirinya tidak akan rela pada kemungkaran yang terjadi di hadapannya apakah itu bentuknya melalaikan perintah ataupun bentuknya melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu �� maka orang yang hatinya sehat, orang yang hatinya sedang baik, melihat itu dia akan paling tidak, paling rendah dia akan mengingkari dengan hatinya paling tidak dia tidak merasa tenang, dia tidak merasa senang dan dia tidak akan merasa nyaman dengan kemungkaran tersebut namun kalau dia bisa gunakan lisannya dia akan gunakan lisannya tadi kita katakan dengan hatinya hanya sekedar mengingkari dan berdoa memohon kepada Allah Ta'ala kiranya kemungkaran itu dihilangkan kemudian kalau dia mampu maka dia dengan lisannya apakah dengan menasehati atau dengan mengingatkan dan lain sebagainya yang dia mampu secara lisan kemudian kalau dia mampu lagi yang terbaik adalah dengan tangannya artinya ini bisa lebih efektif lagi, yaitu merubah satu kemungkaran langsung dengan tangannya dengan harapan kemungkaran itu segera berhenti, kemungkaran itu segera hilang begitulah ikhwatifillah rahimani warahimakumullahu jami'an yang muncul dari hati yang imannya sedang baik hati yang sedang sehat hati yang benar-benar cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala gitu ya ikhwatifillah rahimani warahimakumullahu jami'an ini adalah salah satu indikator yang bisa membuat kita membedakan mana orang-orang yang benar-benar cintanya tulus karena Allah dan mana orang-orang yang cintanya itu hanya gelisan saja ada sebuah hadith yang memberikan gambaran kepada kita tentang betapa seorang muslim itu harus benar-benar pencemburu betapa seorang muslim itu harus benar-benar membela kehormatan Allah subhanahu wa ta'ala dalam sebuah hadith yang disaikan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Al-Mughirah bin Shu'bah radiyallahu anhu beliau menceritakan satu ketika dia pernah mendengar Sa'ad bin Ubadah radiyallahu anhu mengatakan andai saja aku melihat ada seorang lelaki bersama istriku sungguh orang itu akan aku penggal dengan pedangku ini tanpa ampun karena cemburunya dia artinya disini dia ingin mengungkapkan bahwasannya kalau terlihat adalah lelaki lain bersama istrinya yang ini tentu bukan mahrumnya atau terindikasi melakukan perselingkuhan dan lain sebagainya aku tahu ingin terjadi perbuatan zina Sa'ad bin Ubadah mengatakan saya akan potong lehernya tanpa ampun tidak peduli bagaimana lalu kalimat itu sampai ke telinga Rasulullah s.a.w apa teranggapan Nabi s.a.w terhadap kalimat ini beliau s.a.w mengatakan apakah kalian takjub apakah kalian merasa kagum dengan sifat cemburunya Sa'ad bin Ubadah r.a ya tentu ini sangat mengagumkan seorang lihat istrinya bersama laki-laki lain yang tidak dia kenal tanpa izin langsung potong leher di penggal Nabi s.a.w mengatakan kalian kagum dengan model rasa cemburu seperti ini kata Nabi s.a.w demi Allah saya lebih pencemburu lagi dibandingkan Sa'ad bin Ubadah namun tidak sampai di situ beliau s.a.w melanjutkan Wallahu aghyaru minni wa min ajli ghayratillahi harram al-fawahi syawma zahara minha wa ma baton dan Allah ta'ala lebih pencemburu lagi daripadaku dan dengan sebab itulah Allah ta'ala mengharamkan perbuatan-perbuatan yang buruk dan keji baik yang zahir maupun yang batin dari sini hadith ini menjelaskan kepada kita betapa Allah ta'ala itu tidak rela kita terjatuh dalam perbuatan yang buruk Allah ta'ala tidak ingin kita merusak diri kita sendiri Allah ta'ala tidak ingin menjadikan diri kita itu menjerumuskan diri kita sendiri di dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala makanya Allah ta'ala larang perkara-perkara yang membuat mereka hancur perkara-perkara yang membuat mereka binasa perkara-perkara yang membuat mereka berbahaya di dunia dan di akhirat Allah ta'ala haramkan dalam hadith lain Abu Hurairah radiyallahu anhu mengatakan bahwa saya rasulullah s.a.w. bersabda inna allaha yaghar wal mu'minu yaghar sesungguhnya Allah ta'ala itu pencemburu dan orang-orang yang beriman juga pencemburu dan kecemburuan Allah ta'ala itu terhadap perkara-perkara yang jika seorang mu'min melakukan perkara-perkara yang Allah ta'ala haramkan jadi kecemburuan Allah ta'ala itu terhadap orang-orang mu'min adalah ketika mereka terjatuh di dalam sesuatu yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka demikian pula kita ketika melihat saudara kita sesama mu'min saudara kita yang sama-sama merindukan surga saudara kita yang sama-sama ingin menempuh jalan yang lurus menuju Allah ta'ala maka selayaknya kita juga cemburu melihat saudara kita melihat teman kita melihat tarif kerabat kita jatuh dalam perkara-perkara yang bisa menyebabkan turunnya laknat Allah ta'ala kepada mereka turunnya kebinasaan yang Allah ta'ala tetapkan bagi orang-orang yang ingkar dan kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka inilah yang menjadi karakter seorang mu'min ini yang menjadi kebiasaan seorang mu'min bahwasanya dia tidak akan rela mendapati saudaranya jatuh dalam kemaksiatan jatuh dalam perkara yang berakibat buruk kepada dirinya dan justru sebaliknya hati yang sakit hati yang buruk itu adalah hati yang tidak peduli melihat saudaranya jatuh dalam kemaksiatan melihat saudaranya tersesat dia duduk diam saja tidak memperdulikan hal itu ini kita katakan walaupun dia melaksanakan sholat walaupun dia berpuasa walaupun dia berzakat tapi begini sikapnya memperhatikan atau mendapati dihadapan matanya jelas dia dapati bahwasannya saudaranya terjatuh dalam perbuatan maksiat tapi dia diamkan saja ini bahkan kalau kita ambil di surat al-ma'idah ayat 78 dan 79 akan terkenal laknat orang-orang yang seperti ini Allah ta'ala berfirman disana lu'inalladzina kafaru min bani israel ala lisan dawuda wa isa bani maryam dilaknat orang-orang yang kafir dari bani israel di atas lisannya dawud dan isa bani maryam laknat itu disebabkan mereka bermaksiat dan mereka melampaui batas apa maksiat yang mereka lakukan apa perkara yang membuat mereka terjatuh dalam perbuatan yang melampaui batas ayat berikutnya menjelaskan yaitu mereka tidak melakukan nahim mungkar terhadap keburukan yang terjadi diantara mereka dan sungguh sangat buruklah apa yang mereka lakukan tersebut ketika Allah ta'ala mengatakan sungguh buruk sekali apa yang mereka lakukan ini menunjukkan betapa itu adalah bukan sikap orang-orang yang beriman itu bukan sikap orang-orang yang yakin kepada Allah ta'ala dan Rasulnya sallallahu 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 alaihi wasallam maka orang-orang yang beriman seperti yang kita sebutkan tadi sikapnya melihat satu kemungkaran adalah ingin menghilangkan kemungkaran tersebut kalau dia mampu dengan tangannya dengan kekuatannya maka dia akan lakukan tapi kalau dia tak memiliki kekuatan yang cukup maka dia akan berpikir untuk dengan lisannya mungkin tidak dengan lisan kalau itu pun ternyata tidak mampu untuk melakukannya maka yang paling lemah dari itu semua adalah dengan hati yaitu mengingkari dan mendoakan kiranya kemungkaran tersebut segera hilang di atas muka bumi ini begitu ya bahkan dalam satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadis yang dikeluarkan imam Abu Dawud bahwasannya Nabi mengatakan jihad terbaik jihad terbaik adalah kalimat yang hak ditujukan kepada seorang pemimpin seorang penguasa yang zalim seorang penguasa yang lalim seorang penguasa yang semena-mena maka inilah sebaik-baiknya jihad karena khususnya tentu terhadap penguasa kita harus tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar tentu dengan menjaga adabnya tidak sama kita mengingkari kemungkaran orang biasa dengan para penguasa tentu disana seperti yang pulang diajarakan oleh rasulullah sallallahu dengan adab yang lebih baik yaitu tetap menjaga kehormatan mereka tidak menyebarkan keburukannya di depan orang atau bahkan menyulut orang untuk melakukan kudeta atau melakukan keburukan terhadap penguasa namun kita lakukan dengan lebih senyap daripada itu apakah dengan melenui surat atau kalau sanggup untuk langsung berhadapan berhadapan maka ini adalah upaya yang baik untuk dilakukan amar amar ma'ruf nahi mungkar kepada para penguasa begitu karena jika berhasil seseorang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar terhadap penguasa sehingga mereka kembali lurus lagi di jalan Allah Tentu ini akan memberikan efek manfaat yang sangat meluas akan mendapatkan kebaikan dari baiknya penguasa ini orang-orang yang sangat banyaknya khususnya kaum muslimin begitu ikhwati fillah rahimani warahimakum Allah jami'an maka orang-orang yang mencintai Allah ta'ala dan rasulnya pasti akan ada rasa kecemburuan ini yang sangat besar dalam diri mereka dan tentunya besarnya cinta ini besarnya cinta ini juga akan menunjukkan besarnya rasa cemburu itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita sendiri tahu dalam hubungan rumah tangga katakan suami mencintai istri kemudian istri mencintai suami namun kalau kenyataannya suami tidak peduli padahal istrinya terjatuh dalam keburukan istrinya terjatuh dalam hal yang bisa berbahaya bagi dirinya istrinya terjatuh dalam perbuatan yang bisa merusak kehormatannya lalu si suami diam saja apakah ini kita katakan dia cinta kepada istrinya atau bahkan justru sebaliknya dia sudah tidak tidak cinta lagi karena tidak peduli lagi mau hancur kehormatannya mau rusak kesehatannya mau bahkan bisa terancam nyawanya dia tidak tidak peduli lagi maka ini tentu bukanlah seorang yang mencintai karena seorang yang mencintai berusaha ingin menjaga jika kita cinta kepada Allah ta'ala maka kita menjaga agar orang-orang yang beriman kepada Allah ta'ala dan rasulnya tidak tahu manusia secara umum ini menguliakan Allah ta'ala dengan kemuliaan yang sebenarnya mengagunkan Allah ta'ala dengan pengagungan yang seharusnya begitu dan begitu pula kalau rasa cinta ini hilang dari diri seseorang begitu pula amar ma'ruf nahi mungkar dari dirinya juga akan akan hilang ini bersamaan antara cinta kepada Allah ta'ala dengan senantiasa ingin menjaga syariat Allah ta'ala itu perkara yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya ketika anda mencintai Allah ta'ala maka anda akan melestarikan syariat Allah ta'ala dan sunnah rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melakukannya secara pribadi dan juga mengajak melakukannya kepada orang orang lain maka demikian hal yang tidak bisa dipungkiri bahkan di dalam Al-Quran yaitu di surat Al-Ma'idah ayat 54 Allah ta'ala mengklasifikasikan atau meletakkan jihad di jalan Allah ta'ala yang itu adalah perbuatan amar ma'ruf nahi munkar sampai kepada level mengorbankan jiwa inilah bukti kecintaan yang tertinggi di surat Al-Ma'idah ayat 54 tadi Allah ta'ala berfirman ya ayuhal ladhina aman may yartadda minkum and din hi fa saw faya till la humi qawmi yuhibbuhum wa yuhibbunahu orang-orang yang beriman siapapun yang murtad diantara kalian dari agamanya maka Allah ta'ala akan mendatangkan satu kaum yang Allah ta'ala mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah ta'ala adilatin alal mu'minin a'izzatin alal kafirin dimana orang-orang ini adalah orang-orang yang lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman dan berlaku tegas terhadap orang-orang kafir dan sifat mereka adalah mereka berangkat berjihad di jalan Allah dan mereka tidak takut terhadap celahan orang-orang yang mencela itulah keutamaan yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehandaki dan Allah mahal luas dan juga maha mengetahui ayat ini menjelaskan tentang level tertinggi orang-orang yang mencintai Allah dengan imannya yaitu mereka rela mengorbankan diri bahkan berjihad di jalan di jalan Allah sebelum Allah memberikan anugerah kepada kita untuk menjadi seorang suhada orang yang bertempur di medan perang maka hal-hal yang menjadi arah ke sana yang intinya adalah melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu sudah kita tegakkan dari sekarang kalau sudah sampai di medan perang itu amar ma'ruf sudah sampai level mengorbankan nyawa kalau kita yang tidak sampai ke medan perang maka level kita dalam beramar ma'ruf nahi munkar adalah sebarkan sunnah ajarkan kepada manusia perkara yang hak dan peringatkan mereka dari perkara-perkara yang batil sesuai dengan yang terdapat dalam Al-Quran dan diajarkan oleh Rasulullah dalam sunnah-sunnah ini inilah yang perlu kita biasakan karena siapapun yang tidak terbiasa melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan hatinya dengan lisannya dia akan tidak mampu untuk melakukan dengan tangannya kalau di dalam kondisi yang aman saja kita tidak bisa melakukan amar ma'ruf nahi munkar konon konon lagi ketika kita akan berhadapan dengan musuh mengangkat pedang dan mengangkat senjata ini akan berat karena yang ringan saja pun tidak dia lakukan apalagi yang berat kalau seorang hanya berkuar-kuar ayo turun ke medan tempur ayo kita beradu fisik dengan mereka orang-orang kafir sementara dengan beradu pikiran saja dengan mendakwahkan saja beramar ma'ruf nahi munkar yang lebih ringan daripada itu dia tidak bisa melakukannya atau tidak mau melakukannya bagaimana lagi melakukan yang lebih berat dari itu maka ketika iman kita benar ketika iman kita lurus ketika hati kita itu sehat maka pastilah kecemburuan ini ada di dalam diri kita kita tidak akan pernah rela melihat saudara-saudara kita terjatuh dalam kemaksiatan melihat mereka jatuh dalam kesesatan tinggal kita berupaya apa yang bisa kita lakukan yang paling ringan paling mudah adalah dengan hati dengan mendoakannya dan benci perbuatan tersebut kalau kita sanggup dengan lisan kita menasihatinya lakukan kita lakukan secara lisan kalau memang sanggup lagi lebih dari itu langsung dengan kekuasaan dengan tenaga dengan tangan maka lakukanlah ini adalah bukti dari keimanan kita kepada Allah Ta'ala bukti cinta kita kepada kepada Allah Ta'ala namun jika memang iman itu semakin tipis jika cinta kita kepada Allah Ta'ala hanya sedikit maka tentu nampak juga dari sisi kita malas untuk melakukan amar ma'ruf mungkar hanya memikirkan diri sendiri saja tidak peduli terhadap saudara-saudaranya sesama muslimnya begitu maka ini yang perlu kita bangkitkan agar hati itu tidak berpenyakit agar hati itu tidak hanya dilisannya saja mengatakan cinta kepada Allah Ta'ala namun hatinya tidak demikian kita buktikan dengan perbuatan bahwasannya kita benar-benar cinta kepada Allah Ta'ala dengan menegakkan syariat Allah Ta'ala semampu yang bisa kita lakukan dari sisi-sisi yang Allah Ta'ala berikan kemudahan kepada kita mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang sangat bermanfaat keberadaan kita bagi kaum muslimin dan sebagaimana sabda Nabi S.A.W khairukum anfa'ukum linnas sebaik-baik kalian adalah yang lebih bermanfaat bagi orang lain demikian aku lukau nihadha wa astaghfirullah wa alihi walakum mali sa'iril muslimin awal muslimat innahu wal ghafuru rahim baik masha'Allah jazakumullah khairan start atas pemaparan materi atau faedahnya dan kita berikan kesempatan kepada pendengar radio stream yang ingin bergabung bersama kita di podcast serial penyakit hati kali ini bisa memberikan pertanyaannya melalui pesan whatsapp atau sms juga bisa langsung komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming ada pertanyaan dari whatsapp kita bacakan terlebih dahulu start pertanyaan yang masuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari bang ian oke bang ian masya'Allah sehat-sehat bang ian barakalofik start ada dua pertanyaan yang pertama start apabila kita berbicara mengenai kematian wajarkah kita yang merasa lelah hidup di dunia ini berharap dan berdoa agar segera dicabut nyawa kita secepatnya karena maraknya fitnah di zaman ini membuat kita takut akan semakin banyak berbuat dosa bolehkah pemikiran seperti ini ustad atau justru ini berkaitan dengan gangguan mental seseorang dan was-was setan ustad mau dijawab atau dibaca dulu pertanyaan ustad banyak ya ada dua ustad satu-satul oke walaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh kepada bang ian barakalofik pertanyaan yang bagus sekali ya terkait tentang fenomena fitnah yang memang marak terjadi dimana-mana sehingga hati orang-orang yang beriman ini merasa resah merasa meronta dengan kondisi seperti itu di satu sisi kita tidak bisa lepas dari fitnah tersebut atau bahkan terkadang kita yang tergoda untuk melakukannya di sisi lain kita tidak tega melihat saudara-saudara kita atau bahkan keluarga dekat kita terjatuh dalam keburukan-keburukan itu nah ini keresahan seperti ini itu adalah hal yang wajar ini menunjukkan seperti yang kita bahas tadi hatinya sehat artinya merasa tidak nyaman dengan kondisi seperti itu maka solusinya adalah amar ma'ruf nahi mungkar ya tidak tepat kalau solusinya adalah kemudian kita mengharapkan kematian tidak tepat karena belum tentu kematian itu adalah yang terbaik untuk kita ya bisa jadi kalau kita mati mungkin akan mengakibatkan kita satu yang jelas adalah amal kita terputus kita tidak bisa lagi nambung pahala setelah kematian kita yang kedua adalah belum tentu saat itu amal kita sudah cukup untuk mengantarkan kita menuju surga belum tentu waktu itu dosa-dosa kita sudah diampuni oleh oleh Allah Ta'ala belum tentu maka selama ya nyawa masih dikandung badan maka kita harus terus berusaha memohon ampun kepada Allah Ta'ala dan beramal soleh bertawabat dari perbuatan buruk kita nah semoga nanti pada akhirnya Allah Ta'ala wafatkan kita benar-benar menjadi orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala begitu ya ikhwati villah rahimani wa rahimakum allahu jami'an maka meminta kematian haruslah dengan permintaan yang sifatnya ada catatan tersendiri yaitu kematian yang baik kematian yang menjadi sebuah husnul khotimah menjadi kematian yang akhir bahagia bagi kita jadi bukan hanya sekedar minta mati begitu saja tapi kita ingin kematian yang memberikan suatu hal yang husnul khotimah yang benar-benar di akhir itu kita mendapatkan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala maka kerasahan ini wajar kita pastilah merasakan hal yang seperti itu karena memang dari zaman ke zaman berpindah dari satu zaman ke zaman yang lainnya itu zamannya bukan semakin baik itu semakin buruk dengan demikian kita pula sadar bahwasannya kalau di zaman kita saja sudah sedahsyat ini yang kita dapati konon lagi anak dan cucu kita di masa yang akan datang maka ini harus membuat kita sadar mempersiapkan mereka menjadi muslim-muslim yang tangguh menjadikan mereka muslim-muslim yang kuat dalam menghadapi fitnah karena fitnah pasti lebih berat lagi pasti lebih masif lagi pasti lebih sulit lagi dibandingkan yang kita dapati hari ini maka mereka perlu benteng yang lebih kuat daripada yang kita dapati saat ini begitu kita tidak pernah berputus asa untuk berdoa memohon kepada Allah ta'ala kiranya kita benar-benar diberikan kehidupan yang berkah ilmu yang berkah sehingga akhirnya Allah ta'ala jadikan seluruh yang beredar diantara kita itu adalah diliputi berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala demikian wallah baik masya Allah jadi jangan lari ya iya artinya apalagi sebagian orang terkadang sampai memutuskan bunuh diri ini tentu kematian yang lebih buruk lagi gitu kan saking suntuknya melihat maksiat yang ada di sekitarnya justru malah memutuskan untuk bunuh diri ini kan tidak tepat ya bunuh dirinya kan bisa macam-macam mungkin dia lompat atau minum racun atau dia meledakkan diri meledakkan diri dan lain sebagainya ini adalah pemikiran-pemikiran ini tidak tepat itu bisikan-bisikan syaitan yang seolah-olah adalah kebenaran padahal itu keburukan itu maksid yang dibalut dengan seolah-olah kebaikan demikian ada yang sampai takut juga memperbanyak anak keturunan sudah karena melihat bisa gak ya aku ngadapin zaman yang sedemikian buruknya ini udah gitu itu juga salah ya sudah lah satu atau dua aja lah mudah-mudahan ini jadi daripada banyak anak risiko nanti ada yang jadi anak yang durhaka atau semacamnya ini salah juga itu kan bisikan syaitannya itu versi anggapan buruk dari syaitan kita takut anak-anak kita itu semakin banyak jumlahnya akan semakin banyak mengakibatkan keburukan kenapa kita tidak berhusnudan berpikir yang sebaliknya kita butuh banyak pasukan kita butuh banyak orang katakanlah di kota Medan ini kita kota yang kecil kalau setiap kita hanya punya dua orang-dua orang misalnya satu kajian itu ada seribu orang kalau masing-masing cuma punya dua anak itu hanya menghasilkan dua ribu orang setelah itu generasinya generasinya cuma dua ribu orang sementara mereka orang-orang kafir setiap keluarganya punya tiga punya empat mereka tak peduli dengan bagaimana cara orang-orang yang bermaksud lihatlah kadang mereka hamil di luar nikah lahirlah anak-anak yang ketika lahir dia kurang terdidik kurang terawasi sehingga untuk kemudian hari dia mudah terjerumus dalam keburukan itu sangat sangat memungkinkan kenapa kita sekarang menjadi orang tua yang punya komitmen katakan begitu kita sudah punya komitmen kita tahu arah mau kemana kita bawa kita punya pembiayaannya kita ada fasilitasnya kenapa kemudian kita mengurangi jumlah itu justru kita harus berpikir sebaliknya biar kita yang jumlahnya banyak lima orang enam orang itu kita perbanyak kalau bisa karena kita adalah orang-orang yang punya komitmen kalau mendidik anak ada standarnya kalau istilahnya membesarkan anak-anak itu punya harapan ke depan bukan hanya sekedar hidup makan tidur kosong gitu saja yang ujung-ujungnya hanya menjadi orang-orang yang tanpa ilmu banyak terjerumus dalam kemaksiatan justru kita yang sudah mengerti tentang hakikat hidup ini mari kita perbanyak nanti kalau kita kumpul anak kita dari husnul lima dari analima dari pal dirima dari habibi mudah-mudahan insyaallah ini kan sudah jadi banyak gitu kan sudah jadi banyak makanya dengan demikian mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang lebih luas lagi ya begitu dia wallahualam baik masya Allah kita lanjut bacakan pertanyaan bangian yang kedua ada tetangga yang menjengkelkan kemudian kita marah dan mendoakan yang jelek-jelek tapi dalam hati saja apakah doa yang diucapkan dalam hati dikabulkan Allah SWT Tentu yang terbesit dalam hati itu adalah juga bagian dari doa kita ya mungkin termasuk Bang Ian juga pernah mendengar penjelasan dari ustad-ustad kita bahwasannya doa yang diterima oleh Allah SWT itu adalah doa yang terkoneksi dari lisan dengan hati yang dipanjatkan kepada Allah SWT maka bagian dari yang berdoa adalah hati ketika seorang berdoa keburukan dalam hatinya ini sudah bagian menjadi doa itu sendiri walaupun tidak diucapkan dengan lisan maka dari situlah kita berhati-hati dalam mengucapkan walaupun sekalipun di dalam dalam hati kita maka hati-hati dengan hal itu ya karena alangkah lebih baik kita mengucapkan atau mengungkapkan dalam hati itu kalimat-kalimat yang positif kalimat-kalimat yang baik karena dampaknya kalau lah kita katakan melihat tetangga atau mendapati mendengar tetangga berbuat begini dan begitu kita ngedumel dalam hati menggumam dalam hati mengatakan semoga mereka hancur begini dan begitu apa untungnya untuk kita dikabulkan pun oleh Allah Ta'ala doa kita apa untungnya untuk kita apa maslahatnya untuk kita dan Allah Ta'ala maha mampu menghilangkan sesuatu dan mendatangkan sesuatu yang lebih dari itu pun Allah Ta'ala mampu kenapa kita tidak mendoakan semoga tetangga ini diberikan petunjuk oleh Allah Ta'ala semoga tetangga aku dimudahkan oleh Allah Ta'ala disadarkan gitu dari perbuatan buruknya bukankah itu lebih arif lagi dan kalau dia kalau doa kita ini diijabah oleh Allah Ta'ala bukankah maslahatnya untuk kita sendiri kita lebih nyaman bersama mereka dan kita lebih rukun lagi kalau dia doain keburuan abang mau doain apa doain misalnya rumahnya roboh kita di sebelahnya rumah dia roboh kita pun khawatir kita doakan ditimpa musibah oleh Allah Ta'ala musibah misalnya apa kebanjiran kita juga yang kena banjir artinya belum tentu itu bermanfaat untuk kita tapi kalau kita doakan kebaikannya ya Allah beri dia petunjuk berikan dia ilmu berikan dia hidayah ketika dia mendapatkan hal tersebut tentu kita kan yang nyaman eh kok enggak enggak seperti dulu lagi gitu kan kok sudah bagus sekarang ini kan tentu lebih bermanfaat makanya terbiasalah untuk mendoakan kebaikan hatta kepada orang-orang kafir pun kalau kita bisa doakan kebaikan kenapa tidak semoga Allah Ta'ala beri dia petunjuk semoga Allah Ta'ala berikan mereka hidayah karena itu yang terbaik dakwah Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam bukan hanya untuk orang-orang yang beriman ajakan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam untuk masuk ke dalam surga bukan hanya untuk teman-teman saja bukan untuk orang yang sudah beriman saja tapi ajakan itu bahkan berlaku untuk seluruh manusia karena memang beliau diperintahkan untuk mendakwakan kepada seluruh seluruh manusia maka kita juga begitu janganlah semena-mena cuma karena keburukan yang terjadi betul kita dizolimi apakah pendengaran kita dizolimi atau pandangan kita dizolimi dengan maksiat yang mereka lakukan namun alangkah lebih arif lagi lebih bijak lagi kalau kita mendoakan kebaikan untuk mereka kezoliman yang terjadi kepada kita mudah-mudahan ini doanya makbul mustajab karena doa doa ul madzlum mustajab doa orang-orang yang terzolimi itu diijabah oleh Allah jadi itu tadi sekalipun hanya bergumam dalam hati biasakanlah untuk bergumam yang untuk kebaikan bukan untuk keburukan karena kalau kita membiasakan untuk keburukan dan keburukan dalam diri kita justru malah merusak hati kita sendiri merusak hati kita sendiri tidak mengumpat secara lisan tapi suka mengumpat di dalam hati nanti ujung-ujungnya akan keluar juga dengan dengan lisannya secara otomatis na'udhubillah kalau kita sampai menjadi orang-orang yang seperti itu Wallahu'alam masya Allah jazakumullah khairan setelah jawabannya dan kita kembali buka kesempatan atau berikan kesempatan kepada pemirsa atau pendengar radio stream dan mengaji yang mau bergabung bersama kita di podcast serial penyakit hati kali ini bisa memberikan pertanyaannya melalui pesan whatsapp atau sms juga bisa bertanya langsung di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming baik menunggu mungkin dari kita sikap atau rasa cemburu terhadap mungkin sesuatu yang buruk atau kemaksiatan yang ada di sekitar kita ini tadi maksudnya sikap tidak suka atau tidak senang ketika ada sesuatu yang itu bentuknya pelanggaran terhadap syariat ini saja skupnya dari kecemburuan tadi atau ada maksudnya proses amar-makruf atau cuma sekedar tidak suka itu kecemburuan maksudnya ya intinya definisi dari kecemburuan itu cukup dengan tidak menyukainya atau tidak senang terhadap sesuatu itu yang bentuknya pelanggaran syariat atau kita memang diminta bentuknya itu juga mengajak kepada yang kebaikannya bentuk kecemburuan kita terhadap Allah ini memang intinya adalah kepada pembelaan terhadap syariat Allah subhanahu Maka dijelaskan tadi dalam hadith yang kita sebutkan dari riwayat imam muslim ini adalah rangkaiannya rangkaiannya artinya ketika kita melihat kemungkaran kecemburuan kita itu seperti apa yang paling remah adalah tidak bisa berbuat apa-apa hanya dari hatinya saja hatinya benci dengan perbuatan itu dan dia memohon kepada Allah ta'ala kiranya hal itu dihentikan hal itu dihilangkan oleh Allah subhanahu ta'ala baru kalau dia mampu dengan lisannya dengan lisannya kalau dia mampu dengan tangannya dengan tangannya maka inilah dia yang dimaksud dengan bukti kecemburuan tadi kepada Allah ta'ala sama ketika kita ya tadilah kalau kita balik lagi dengan orang yang kita cintai melihat dia jatuh dalam perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan kalau kita tak mampu sama sekali itu apa-apa katakanlah kita dibelenggu katakanlah kita diikat sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa maka paling tidak hati itu menjerit paling tidak hati itu memohon memelas kepada Allah ta'ala agar perbuatan tersebut dihentikan kalau kita sanggup dengan lisan kita gertak orangnya kita marahin orangnya sehingga bisa berhenti lakukan kalau bisa turun tangan langsung seperti Sa'ad bin Ubadah yang kita contohkan tadi penggal lehernya penggal walaupun ini kan dulu ya itu dulu penggal leher dulu gak terlalu efeknya bagi orang lain itu masih bisa diterima kalau sekarang kita main penggal penggal ada hukum dan kita juga yang dipenggal ala kulihal dia maknanya adalah begitu kecemburan kita maksudnya adalah pembelaan terhadap syariat Allah ini yang harus dikuatkan jadi jangan melihat orang bermaksiat di sebelahnya di hadapannya atau terdengar dia selu-selu aja biarin aja lah namanya juga orang ya sudahlah yang penting dia gak gangguin kita banyak sekali kalimatnya seperti itu yang ujung-ujungnya dia apatis dengan syariat Allah jadi dia hanya sekedar membiarkan begitu saja hatinya sama sekali tidak merontah hatinya sama sekali tidak merasa risih dengan perbuatan tersebut nah ini bisa jadi hatinya sudah sakit demikian Wallah Alhamdulillah baik insyaallah jazakumullah berikutnya mungkin ini tadi dari hadis Nabi S.A.W bahwasannya bentuk pengingkaran itu diklasifikasikan atau ada level ada yang terendah dengan hati kemudian dengan lisan atau dengan tangan apakah pengklasifikasian ini melihat atau menakar diri dari risiko ketika kita ingin mengingkari atau ada pertimbangan dari syariat seperti apa maksudnya ketika kita menganggap aku kayaknya bisa nih mengingkarin dengan lisan tapi ada risiko gitu kita tempuh itu dengan risiko yang harus kita emban atau konsekuensi yang harus kita hadapi atau kita ngambil amannya udahlah dengan hati aja ini gimana kacamata syariatnya dalam pengingkaran itu kan di hadis tersebut ketika disebutkan kalimat yaitu mengingkari hanya dengan hati saja itu adalah selemah-lemahnya iman artinya kalau itu mendapat sebuah ganjaran bentuk ganjarannya paling kecil ganjarnya paling kecil ya tentu ketika kita berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Ta'ala maka kita harus menakar kalau memang cuma bisanya lewat hati ya sudah tapi kalau ingin pahala lebih banyak dengan lisan kalau ingin pahala lebih banyak lagi dengan kekuatan dengan tangan nah tentu maslahat di sini perbedaan level di sini harus menakar dengan maslahat dan mafsadatnya janganlah kita apa namanya menginginkan satu maslahat tapi mafsadatnya jauh lebih besar ya artinya seperti dalam kaedah fikir disebutkan yaitu mengedepankan mafsadat artinya mempertimbangkan mafsadat itu lebih baik daripada lebih dikedepankan daripada hanya ingin mengambil maslahat contoh misalnya nih ada orang sedang berkumpul main judi di satu tempat secara kekuatan kita kuat ngelawan lima orang itu pun kuat sehingga kita pun langsung obrak tempat nyapukulin namun ternyata gara-gara hal itu mereka mendendam merusak keluarga kita menghancurkan masjid kita misalnya begitu lah karena ini orang-orang yang bisa dibilang secara pikiran kurang kurang sehat sehingga mereka bisa melakukan hal ini ini harus kita takar kalau memang kita pakai tangan pastikan bahwasannya resikonya tidak lebih meluas daripada ini lebih berbahaya atau bahkan kita modal beranito padahal disitu lima orang kita sendirian kalau kita main tangan disitu kita yang mati konyol dipukulin oleh mereka nah ini makanya harus ada pertinggan maslah dan maksadatnya kita berlomba-lomba untuk cari pahala terbesar kita berlomba-lomba untuk mendapatkan kendudukan yang tertinggi kita berlomba-lomba apapun amal yang kita lakukan itu berusaha amal yang terbaik kalau memang ada urutannya ada tingkatannya kita berusaha ambil yang terbaik sebagaimana kita ingin masuk surga surga yang tertinggi maka kalau ingin mengambil level dalam beramal soleh ambil amal soleh yang tertinggi nah namun dalam hal ini dalam beramar ma'ruf nahi mungkar harus tadi tuh dikedepankan pertimbangan maslahat dan mafsadatnya sesuai dengan kemampuan ilmu yang Allah Ta'ala berikan kepada kita makanya kalau skupnya hanya diri kita pribadi kita yang pertimbangkan ini untuk saya maslahatnya seberapa mafsadatnya seberapa ya ala kulihal tadi kita katakan kalau hanya bisa dengan hati ya semua dengan hati saya gak masalah tapi anda berada di level yang paling paling rendah ya namanya yang paling itu kan resikonya paling kecil kalau dia dengan lisan resikonya naik kan gitu kan misalnya lisan hari ini kan bisa dimakna juga dengan tulisan dengan tulisan dengan membalas lewat tulisan dan sebagainya gitu kemudian juga dengan tangan dengan kekuasaan dengan jabatan dan lain sebagainya begitu itu yang perlu dipertimbangkan jadi di satu sisi kita senantiasa bersemangat untuk mengambil level amal yang terbaik tapi di sisi lain juga kita harus pertimbangkan maslahat dan mafsadatnya apa efek buruk dan apa efek baik yang didapati setelah ini jadi bukan bertindak dengan tindakan yang konyol bertindak dengan tindakan yang tanpa perhitungan harus benar-benar bijak dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman berdakwalah kamu di jalan Allah Ta'ala itu dengan cara yang hikmah salah satu hikmah yang ada pada seseorang adalah ketika dia mampu mempertimbangkan dengan tepat mana yang masalahnya lebih baik dan mana yang mafsadatnya lebih besar ini dia disitulah sisi hikmah seorang dituntut makanya kita misalnya kalau dalam hal-hal yang menyangkut orang banyak kita harus merujuk kepada orang yang lebih alim lagi dan lebih alim lagi karena tentu orang yang lebih alim pertimbangannya jauh lebih lebih luas lagi lebih matang lagi yang terkait dengan dunia maupun dengan syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala maka inilah yang harus dicamkan ya tidak kita bermudah-mudah terus maunya ngambil hati aja cari minim resiko gitu kan ya ini tentu akan buruk juga orang seperti ini menunjukkan dia seorang muslim yang lemah di sisi lain terlalu bersemangat juga kurang pas lalu selalu mengambil resiko tinggi resiko tinggi sementara disana mengakibatkan keburukan yang lebih lebih besar lagi nah ini yang harus bijak kita disana kita harus hikmah dalam memutuskan dalam kondisi ini saya dengan hati tapi dalam kondisi ini saya dengan lisan di kondisi ini saya dengan tangan ya demikian Wallah Alhamdulillah Masya Allah jazakum kalau soal hukum gimana pemiliki sifat kecemburuan atau sikap cemburu ini cemburu terhadap pelanggaran-pelanggaran syariat Allah ini hukumnya seperti apa ketika tadi disebutkan di level mengingkari dengan hati aja itu udah selama-lama iman kalau tidak punya sama sekali berarti tidak beriman berarti imannya bisa dikatakan hilang ya memahaminya gitu ya mafum muqalafah ya artinya cobalah istri mana yang merasa suaminya mencintai dirinya kemudian suaminya tak peduli apapun yang terjadi istrinya sakit gak peduli istrinya makan tak makan tak peduli istrinya digodain sama laki-laki lain tak peduli istri mana coba yang merasa suaminya masih mencintaiku suaminya sangat mencintaiku dari mana buktinya gak ada apalagi kepada kepada Allah subhanahu wa ta'ala masya'ala Allah subhanahu wa ta'ala silahkan dimiliki istrinya istrinya sambil lagi ya istrinya menunggu mungkin pertanyaan yang masuk lagi dari pendengar radio stream Medan Mengaji di podcast serial penyakit hati kali ini kita menganalogikan atau kita memberikan gambaran mungkin di level terendahnya elemen masyarakat kita yaitu keluarga di keluarga kan tentunya ada pemimpin keluarga ada ayah ada ibu yang mengurusi rumah tangga ada anggota keluarga kita bilang ini berarti masyarakatnya atau rakyat kita bilang ini ada misalnya ada lima orang anak nah di antaranya mungkin ini kita menganalogikannya gambarannya ini semua anak udah menjadi anak-anak yang dewasa atau bahkan udah berkeluarga masing-masing tapi tetap yang namanya manusia kan tentu punya aib punya kesalahan memiliki dosa gitu dan itu mungkin diketahui oleh pemimpinnya atau orang tua tadi orang tua yang melihat ini melaporkan mungkin ke anggota keluarga yang paling besar atau si kakak atau si abang melihat adiknya nah ini di level ini si abang kan ini sama-sama anggota baik dia kakak abang adik ini kan sama-sama sama statusnya apalagi udah sama-sama dewasa atau udah sama-sama berkeluarga di level ini kalau misalnya si abang atau si kakak tetap bersikap ya kami cuma bisa mengingkarinya dengan hati karena harusnya dia kan udah besar udah dewasa dia tahu mana baik mana buruk kita gak mau ngambil risiko ketika kita menasihatinya dengan lisan atau mengingkari kemungkarannya dengan lisan akan merusak hubungan sesama anggota keluarga tadi seperti ini ini kan bisa dua nih dua pilihan yang berat dia menolak orang tuanya meminta untuk menasehati adiknya satu sisi dia juga khawatir ketika dia menasehati mungkin tidak dengan cara yang bijak ada khawatiran itu akhirnya merusak hubungannya dengan sesama anggota keluarga atau adiknya tadi ini seperti apa baiknya dan juga yang kedua sesama anggota keluarga tadi melihat ada aib di sisi pemimpin keluarganya atau kita sebut ayahnya atau si bapak atau abinya nah ini semua anggota ini ini gimana dalam menyikapi mungkin aib atau celah atau kemungkaran yang dilakukan oleh ayahnya tadi silahkan saya ikhwati filah rahimani wa rahimakum Allah jami'an dasar dari kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar tadi adalah cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian ini melanjutkan setelah itu adalah cinta kita kepada sesama muslim itu atas dasar cinta kita kepada kepada Allah ta'ala maka perilaku kita menunjukkan rasa cinta itu dengan beramar ma'ruf nahi mungkar landasannya adalah ukhuwa landasannya adalah cinta landasannya adalah sayang jadi jangan menganggap seperti yang dikira sebagian orang ketika melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu seperti membenci seperti memarahi seperti menghardik seperti mengguri dan lain sebagainya tidak ini ini adalah ungkapan cinta ini adalah ungkapan sayang kita pertama apalagi tadi pertanyaannya terkait dengan keluarga kita sesama muslim saja punya hak sesama ukhuwa islamiyah ada hak untuk saling menasehati apalagi dia disini di pertanyaannya adalah keluarga maka hak itu semakin kuat hak untuk sayang menyayangi kasih mengasihi saling mencintai di atas cinta kita kepada Allah ta'ala itu semakin kuat nah ini yang harus kita pahami bersama landasan dari amar ma'ruf nahi mungkar jadi bukan arogansi bukan dengan kekerasan bukan dengan semata-mata hal-hal yang kasar seperti itu tidak tapi ini lebih didasari rasa cinta khususnya tadi terkait dengan pertanyaannya adalah anggota keluarga sendiri nah ini yang harus menjadi pertimbangan cinta kita kepada abang kakak adik kita cinta kita kepada orang tua kita ini bagaimana cara mengungkapkannya agar mereka tidak berlarut-larut di dalam keterjerumusannya di kubangan maksiat nah ini makanya disana tentu akan ada mengatur strategi nah pertanyaan ini tidak bisa dijawab secara jauhi saja hindari saja tidak kita harus lebih spek lagi paling paling tidak pertanyaan sudah pernah dicoba atau itu hanya berupa dugaan misalnya tadi kalau saya menasihati abang atau kakek atau mereka juga udah gede artinya bisa dalam makna lain mana didengar omonganku kan itu kan percuma saja dibilangin juga atau tidak ini masih berupa dugaankah atau memang sudah dicoba kan itu kan nah kalau itu masih berupa dugaan nah ini kan artinya cuma hembusan hembusan dari shaitan saja yang membuat kita ragu dengan apa yang ingin kita lakukan kebaikan yang ingin kita berikan kepada saudara kita kalau pun katakan sudah pernah saya coba dicuekin gak dipedulikan kan tinggal kita evaluasi apa yang salah ketika dicuekin itu mungkin waktunya kurang tepat mungkin caranya yang kurang pas mungkin tempatnya yang salah atau mungkin kondisinya yang belum memungkinkan kita yang salah penempatan ini yang perlu diperiksa medianya mungkin yang perlu dirubah dan lain sebagainya kita juga apalagi sebagai saudara tahu misalnya kita bisa mulai dengan apa yang dia sukai contoh misalnya kakak kita suka nasi goreng katakan gitu ya mau nasihatin bahwa nasi goreng dulu apa salahnya sekali dua kali bahwa nasi goreng tidak ada ngomong apa-apa sekedar makan bareng sekedar makan bareng jangan langsung to the point karena hati kita butuh didekatkan dulu makan bareng saja dua tiga kali kalau sudah dekat baru masuk ke poinnya pelan-pelan begitu mungkin si abang sukanya ini jadi dimulai dengan satu yang disukai nah ini adalah trik-trik kan gitu kan trik-trik jadi tidak tidak ada jawaban yang pasti jauhi saja kemudian atau gas terus nggak ada yang seperti itu kondisinya akan berbeda intinya adalah ketika kita masih cinta dengan saudara kita masih sayang kepada mereka bentuk sayang kita adalah menyelamatkannya dari keterpurukan tadi apalagi pertanyaan tadi kepada orang tua tentu ini lebih haknya lebih kuat lagi kepada saudara sesama muslim kepada orang yang hidup dalam satu lunghip keluarga ini apalagi hak sebagai orang tua yang kita harus berbakti kepadanya maka ini juga harus lebih serius dalam penanganannya harus lebih masif lagi kita merencanakan agar orang tua ini diselamatkan oleh Allah Ta'ala ya bahkan kita perhatikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orang tua beliau yang tersisa saat beliau dewasa hanya Abu Talib ya hanya Abu Talib bagaimana Nabi Sallallahu itu tak henti-hentinya merayu mengajak dengan cara lembut Abu Talib agar mau masuk Islam bahkan di ujung usia Abu Talib pun diusahakan sekalipun disitu sedang berhadapan dengan Abu Lahab dan kerucu-kerucunya nah begitu apalagi tadi kalau kepada orang tua maka kita harus benar-benar punya siasat sampai akhir hayat harus diperjuangkan karena haknya melebihi semuanya yaitu diantaranya juga kita harus berbakti kepada orang tua bakti yang terbaik kepada orang tua adalah menyelamatkan orang tua kita dari nerakanya Allah kita usahakan orang tua kita itu masuk surga tanpa hisab tanpa azab dan di surga yang tertinggi itu yang kita cari bahkan tak berhasil pun kita di dunia saat mereka sedang hidup kita upayakan terus sepanjang hayat kita walaupun mereka sudah meninggal dunia dengan mendoakan kebaikan untuk kedua orang tua kita nah begitu kan jadi itu landasannya maka pertanyaan tadi itu tidak bisa dijawab dengan rumusannya lanjutkan ataupun dihentikan tidak ini lihat kondisinya seperti apa kalau belum dicoba coba dulu kalau sudah dicoba dievaluasi mana yang salah nah kalau sudah ketahuan begini sampai ujungnya kapan yang penting kita senantiasa berusaha untuk mendakwahi kepada keluarga kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Lahab pun sampai di di akhir-akhir hayatnya Abu Lahab Abu Jahl tetap saja ditawarkan untuk masuk masuk Islam sebelum perang badar itu dimulai pun ditawarkan kepada mereka untuk masuk masuk Islam sampai akhirnya mereka memilih mati dalam kondisi kufur ya sudah artinya ketika sudah mati ya sudah sudah berhenti sudah selesai tugas tugas kita kalau memang itu yang Ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, tapi selama kita Tidak tahu takdir Allah Ta'ala Maka kita berusaha semaksimal Mungkin, sampai akhir hayatnya Nah inilah, landasan cinta itulah Namanya orang cinta, namanya orang sayang Akan terus diusahakan Semaksimal yang bisa Dilakukan, tapi tetap Takdir Allah Ta'ala yang Menentukan itu semua, demikian Wallah Alhamdulillah Intinya kita harus tetap Berikan perhatian ya Mengambil perhatian untuk disitu Karena kita tahu itu adalah Saudara kita atau keluarga kita Dan tentu lebih berhak lagi mendapatkan perhatian Baik Ustaz, kita kembali Membacakan pertanyaan yang masuk dari Whatsappnya Medan Mengaji Assalamualaikum Ustaz, Anda mau tanya Bagaimana hukum seorang anak yang memutus Hubungan dengan ibu kandungnya Hanya gara-gara ibunya Tidak mengizinkan rumah yang dimiliki Ibunya masuk sebagai jaminan riba Karena tindakan ini Merupakan bentuk dari Kezoliman terhadap orang tua Terus tindakan apa yang harus Ana lakukan Karena masalah ini terjadi Pada abang kandung Ana sendiri Jazakallah khairan Tidak mengizinkan rumah yang terhadap orang tua Dari permasalahan itu Nah kalau sebagai orang tua Orang tua katakanlah Kita sampai punya anak yang seperti itu Semoga Allah telah tidak takdirkan demikian Anak yang kemudian sikapnya seperti itu kepada orang tua Maka apa yang harus dilakukan orang tua Doa kebaikan orang tua untuk anaknya itu makbul Diijabah oleh Allah Ta'ala Maka sekalipun seperti itu Tindakan anaknya Janganlah pernah Untuk mendoakan keburukan Mengutuk Melaknat Berdoa keburukan itu Anak-anaknya tidak Selama kita Orang tua ini masih menyayangi anaknya Maka doakan selalu kebaikan Sekalipun tindakannya seperti itu Ya bukan berarti Mengiakan semua keinginannya Apalagi tadi dikatakan Rumahnya ingin dijaminkan untuk Hutang-hutang yang meminjamkan sifatnya Terkait dengan riba Setelah dinasehati Anaknya kemudian marah Meninggalkan rumah Atau bahkan bersikap buruk kepada orang tuanya Ya sudah Ini terima dari bagian ujian Allah Ta'ala Untuk orang tuanya Mudah-mudahan diberikan pahala yang besar Dari kesabaran atas peristiwa seperti itu Namun ya kita ingatkan bahwasannya teruslah Mendoakan kebaikan untuk anak-anaknya Karena walaupun Kenyataannya mungkin Selama hidupnya Sampai pun orang tuanya meninggal Anaknya ini tak berubah Mudah-mudahan Allah Ta'ala Mengijabahi doa itu Bahkan mungkin orang tuanya setelah Tiada Anak itu mendapat Petunjuk dari Allah Ta'ala Anda pernah kok dengar seperti itu Orang tuanya Selama masih hidup Nasihatin anaknya Enggak berubah-berubah Tapi ketika orang tuanya sudah meninggal Beberapa tahun kemudian Anaknya sadar Enggak tahu dari mana Benar rupanya nasihat Orang tuaku dulu Berubah Anaknya sekarang yang malah Lebih bagus lagi Insya Allah Nah begitu ya Berbuat durhaka kepada orang tua Ini adalah hal yang sangat buruk Setelah berbuat syirik kepada Allah Ta'ala Di antara dosa-dosa besar yang Terburuk adalah Durhaka kepada Orang tua Lalu doa dosa yang kedua adalah Terlibat dengan Urusan riba Yang itu juga termasuk dosa-dosa besar Maka sekedar rasadar Bahwasannya dunia ini Tidak seindah yang kita bayangkan Dunia ini Sifatnya hanya sementara Nikmat pun ya nikmat pun Itu hanya beberapa saat Orang punya kendaraan baru Berapa lama paling dia bisa menikmati kendaraan baru itu Beberapa lama kemudian dia akan berpikir Ganti kendaraannya lagi Dan itu gak akan pernah ada pos-posnya Kita hari ini mengidam-idamkan satu pakaian Berhasil pun kita membeli pakaian itu Paling beberapa kalilah kita mengenakan pakaian itu Merasa nikmat Setelah itu Ada pakaian lain yang kita hidamkan Begitulah manusia kalau tidak Bersyukur Bahwa dunia memang seperti itu Kenikmatannya penuh dengan Kebosanan Ya maka kita selayaknya mengharapkan Kenikmatan yang ada di surga Dimana disana tidak ada Kata Bosan ya Kata menjenuhkan terhadap Nikmat yang Allah Ta'ala berikan Ya begitu Maka segala sadar Ya mohonlah maaf kepada orang tua Dan Jadikanlah penghormatan kita Bakti kita kepada orang tua itu Lebih baik lagi Jadi Itu yang harus diprioritaskan sebagai seorang anak Kemudian jadi Tadi adalah Adik ya Adik dari Abang yang mendapati Kondisinya seperti itu Maka disini ya Kita perlakukan tadi Ambar Ma'ruf Kaedah Ambar Ma'ruf Nahimungkar Kalau memang Sanggupnya hanya dengan hati Tak pandai dengan lisan Tak punya kuasa sama sekali Ya sudah Minimal tadi itu hatinya yang Mengingkari dan mendoakan Kebaikan untuk keduanya Baik untuk abangnya Ataupun untuk Anaknya Tapi kalau memang bisa dengan lisan Ada kemungkinan Untuk menasehati Keponakannya ini Ada carlah Ada cara Ada kemungkinan Untuk mendekatinya Maka lakukan Mudah-mudahan dengan nasihat Dari pamannya Si anak bisa Tersadar Artinya dicoba Kalau memang ada peluang untuk Mencobanya Tapi kalau memang bisa Misalnya dengan tangan Ya silahkan Contohnya apa Kau butuh berapa rupanya Harus gadehkan Atau harus agunkan Rumah Rumah Orang tuamu sendiri Butuh sekian ratus juta Ini pinjem sama saya saja Gak usah ada riba Tinggal berapa lama ini Dikembalikan Dan seterusnya Ini kan Perubahan yang Bisa dilakukan dengan Kemampuan kita Dengan kekuasaan kita Dengan kepemilikan kita Nah begitu ya Ikhwati vila Rahimani Warahimakumullah Maka Dilihat Dari sisi Mana kita bisa Menghentikan Kemungkaran Yang terjadi ini Demikian ya Mudah-mudahan Allah ta'ala Menjaga kita semua Senantiasa istiqamah Di jalan Allah ta'ala Dan dilindungi dari Keburukan-keburukan Yang bisa Mengakibatkan kita Diancam masuk Ke nerakanya Allah ta'ala Allah ta'ala Sampai Kategori Sampai Mau Mengagunkan Rumah Itu kan Itu kan Cukup Tentu kebutuhannya Cukup kebutuhan yang Pasti besar Itu perlu gak Kita mentelusuri itu Sebagai orang yang Mau memberikan solusi Misalnya Iya Silahkan Artinya Hal seperti itu Wajar saja Seperti yang kita bahas Tadi tentang Agar menjadi Bahan Pertimbangan Maslahat Dan mafsadat Dari tindakan Yang akan kita lakukan Dalam rangka Beramar ma'ruf Nahimungkar ini Ya bisa saja Tadi dengan Kadang permasalahan itu Hanya dengan Nasihat Hanya dengan Mendengarkan curhatan Hanya dengan Membantu sedikit Berapa kira-kira Yang dibutuhkan Kalau memang Hal itu adalah Bagian dari Kebutuhan pokoknya Dan itu benar-benar Dia butuhkan Ya Masya Allah Tapi kalau misalnya Sama seperti dikatakan tadi Arahnya adalah Uangnya hanya untuk Hura-hura Hanya pengen beli ini Dan itu Yang memuaskan Keinginannya Nah ini kan Artinya orang seperti ini Perlu dinasihati Bagaimana cara Menasihatinya Ya Allah kulihal Seperti yang kita bahas tadi Silahkan dipertimbangkan Dari sisi Maslahat Dan Mafsadatnya Kalau memang Diberikan uang ini Menyelesaikan masalah Dan bisa lebih baik Untuk si anak Dan orang tuanya Masya Allah Ini adalah Bantuan yang sangat luar biasa Tapi kalau Seandainya diberi Bantuan pun Ternyata Tidak menyelesaikan masalah Ini anak Memang perilakunya Kurang baik Maka Berarti memberikan uang itu Bukan Bukan solusi terbaiknya Harus cari Solusi alternatif Yang Yang lainnya Yang bisa Lebih menguatkan Dan Memperbaiki Kondisi Si anak Dan orang tuanya Demikian Baik Masya Allah Dan para pendengar Di streaming Kita sudah di Penghujung Podcast Serial penyakit hati Kali ini Dan tentunya Kita akan nanti Ketemu lagi Di pertemuan selanjutnya Berkaitan dengan Podcast Serial penyakit hati Dan Seperti biasa Mungkin ada Kesimpulan Dari Pertemuan kita Di hari ini Terkait tentang Rasa cemburu Tadi Silahkan Untuk kita yang di studio Untuk para pendengar Kita di Mana pun Pendengar berada Silahkan Semoga Allah Senantiasa Menjaga hati kita Semoga Allah Senantiasa Memberikan kita Jalan yang lurus Dan Allah Tidak melepaskan kita Dari rahmatnya Dari berkahnya Dan Allah Senantiasa Menunjukkan kita Jalan yang lurus Dan Allah Jumpakan kita Pertemukan kita Nanti di surganya Yang mulia Semua Yang kita hadapi Di dunia ini Penuh dengan Rintangan Tapi Jika Jika kita hadapi Itu semua Dengan hati yang bersih Dengan hati yang sehat Niscaya Apapun rintangannya Apapun cobaannya Allah Ta'ala akan Berikan kemudahan Kita dalam Menghadapinya Karena bagaimanapun Ini adalah Banyak sekali Hal-hal yang bisa Merusak hati kita Termasuk Maksiat ini Yang kita perhatikan Ini Membutuhkan Hati yang bersih Untuk Tadi menunjukkan Sikap cemburunya Menunjukkan Sikap Pembelaan terhadap Syariat Allah Ta'ala Di sisi lain Untuk mencari Solusi Untuk mencari Bagaimana Memperbaiki Keburukan Atau Maksiat yang terjadi Seperti yang Di awal-awal Sudah kita bahas Sebelum penyakit hati Kita sudah bahas Hal-hal yang bisa Memperbaiki hati kita Hal-hal yang bisa Membuat hati kita Kuat Hal-hal yang bisa Membuat hati kita itu Lurus Di jalan Allah Ta'ala Yang intinya adalah Kembali kepada Allah Ta'ala Mempelajari Agama Allah Ta'ala Mengkaji Al-Quran Dan hadith Nabi SAW Karena cuma itu Yang bisa Menguatkan Hati kita Hati kita Tidak bisa Dikuatkan Dengan harta Tidak bisa Dikuatkan Dengan jabatan Tidak bisa Dikuatkan Dengan makanan Tidak Hanya Allah Ta'ala Yang memilikinya Karena hati kita Berada di Antara Jari jemarinya Ar-Rahman Terus bersabar Jangan berputus asa Dari rahmat Allah Ta'ala Mudah-mudahan Kita diberikan Senantiasa Ketaqwaan Dan diberikan Jalan keluar Dari Permasalahan Apapun Yang kita hadapi Kita sudah Menjelang Bulan Ramadan Sudah Tidak Lama lagi Akan menjelang Kita Mudah-mudahan Allah Ta'ala Mempertemukan Kita dengan Ramadan ini Karena ini adalah Kemuliaan Ini adalah Hadiah besar Yang belum tentu Allah Ta'ala Berikan kepada Semua orang Tapi itu Tapi itu Akan didatangi Akan diberikan Kepada orang-orang Yang diberikan Rizki oleh Allah Ta'ala Ramadan Kali ini Harus kita Jadikan sebagai Sarana Kesempatan Untuk Memperbaiki Diri kita Karena Ibadah di Bulan Ramadan Ini tidak Sama seperti Ibadah yang Dilakukan di Luar Bulan Ramadan Mudah-mudahan Kita dipertemukan Dengan bulan Ramadan Dan kita Diberikan Taufiq Untuk beramal Salah selama Di bulan Ramadan Dan Allah Ta'ala Menerima Amal perbuatan kita Sehingga Ramadan ini Benar-benar Menjadikan Manfaat yang Besar untuk Diri kita Di dunia Dan di akhirat Demikian Mohon maaf Jika ada Kesalahan-kesalahan Aku lukau nihada Wa astaghfirullah Liwalakum Innahu Hual ghafur Rahim Baik Masya Allah Jazakullah Khairan Sat atas penjelasan Bimbingan Dan arahannya Dengan demikian Para pendengar Di Osteri Minit Menggaji Kita cukupkan Pertemuan kita Kali ini Di podcast Serial Penyakit Hati Mudah-mudahan Apa yang kita Sajikan Bermanfaat Tentunya Untuk kami Pribadi Juga untuk Anda Dimanapun Anda Berada Mewakili Kuro yang bertugas Kami pamit Kita tutup dengan Doa Khafaratul Majlis Subhanakallah Mawabihamdika Asyadu Alla ilaha Ila Anta Astaghfirullah Wattubu Ilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa